Terus, terus, itu serang, itu serang Mati kan tuh Giliran ngekemaja Kuatnya minta ampun, sampai berjam-jam Giliran baca Al-Quran Capeknya juga minta ampun Ingat kawan, glory gak dibawa mati Marhaban, bulan penuh rahmat Marhaban, bulan penuh ampunan Marhaban, bulan penuh berkah Marhaban, marhaban ya rohmamu Betapa ku merindu Tak sabar aku menunggu Sejuk menyentuh kalbu Saat aku menunggu disaruh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Sampai tengah malam saat itu pula istrinya juga berkata kepada Sahabat Kois bin Sirmah wahai suamiku aku akan keluar akan mencarikan makanannya bisa engkau makan Di tengah istrinya mencarikan makan sahabat Kois bin Sirmah ternyata ketiduran Sampai datang waktu subuh sampai beliau belum makan Dan beliau lanjut untuk melanjutkan kewajiban sebagai seorang muslim yang Ya'ni melaksanakan puasa Ramadan yang kedua Tapi yang terjadi di tengah hari sahabat Kois bin Sirmah Beliau tidak kuat, beliau lelah dan beliau pingsan Dan kisah ini didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dengan turunnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187 Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam Benang putih maksudnya adalah waktu fajar Dimana di zaman baginda Nabi Muhammad SAW Para sahabat semuanya mengikuti baginda Nabi setelah melaksanakan sholat isa Mereka tidak berani makan, minum dan berhubungan badan Akan tetapi setelah turunnya ayat ini Mereka berani untuk makan, minum dan berhubungan badan Para pemirsa di channel Youtube santri kita Rahimahumullah Dari kisah sahabat Kois bin Sirmah Ada hikmah yang bisa kita ambil Yang pertama adalah Begitu besarnya sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW Ketaatannya untuk menjalankan perintah Allah SWT Yang kedua ketaatan kepada Allah SWT Bisa kita kerjakan sesuai dengan porsi kita masing-masing Dimanapun kita berada Menjalankan kewajiban kita untuk taat kepada Allah SWT Walaupun kita bekerja keras Kita bisa juga taat kepada Allah Untuk memenuhi kebutuhan diri kita Atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga Yang ketiga hikmah yang bisa kita ambil Dari sahabat Kois bin Sirmah adalah Sesungguhnya segala perintah-perintah Allah Di dalamnya tidak memberatkan kepada seluruh pengikut baginda Nabi Muhammad SAW Akan tetapi di dalamnya mengandung sebuah keberkahan Bagi setiap individu yang menjalankannya Suai firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7 Jika kamu berbuat baik Maka sungguh kebaikan yang kamu kerjakan Akan kembali kepada diri kamu sendiri Dan jika kamu berbuat buruk Sungguh keburukan yang kamu kerjakan Akan pula kembali kepada diri kamu sendiri Para pemirsa di channel Youtube Sandri kita Rohimadmumullah Mudah-mudahan momentum puasa Ramadan di tahun ini Bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Mudah-mudahan hari yang ke-19 ini Hari-hari yang kita telah lampui puasa yang telah kita lampui Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT Dan beberapa hari yang ke depan Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT Bisa menjalankan ibadah puasa Secara imanan wahtisaban Wallahu'l muwafiq ila akwami ta'rih Summa salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu bulan bersama Tak inginku sia-sia Masih melekan ibadah Untuk merahiri dunia Merahiri dunia Bulan penuh rahmat Merahiri dunia Bulan penuh amkunan Merahiri dunia Bulan penuh berkah Merahiri dunia 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 Merahiri dunia